Halo ko friends, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Kita mulai ya dari membaca soalnya sama-sama dulu nih ko friends. Jika keliling sebuah persegi 28 cm nih. Nah berarti ko friends, persegi itu gambarnya seperti ini ya. Kemudian kita mengetahui kelilingnya itu adalah 28 cm nih. Nah yang ditanyakan itu ko friends, berapakah panjang sisi persegi tersebut nih? Nah cara menghitungnya itu mudah banget ya ko friends. Berarti karena yang diketahui itu adalah keliling perseginya, kita harus tahu dulu nih cara menghitung keliling persegi ko friends. Caranya bagaimana kak? Nah jadi ko friends, cara menghitung keliling persegi itu adalah 4 dikalikan dengan sisi ya. Nah berarti karena kita mencari tahu panjang sisi persegi itu berapa atau sisinya itu berapa, maka disini kita bisa menggunakan rumus keliling persegi ya ko friends. Karena disini kita juga sudah mengetahui kelilingnya itu adalah 28 cm nih. Nah berarti bisa kita tuliskan dulu ya, keliling persegi itu sama dengan 4 dikali dengan sisi ko friends. Maka disini bisa kita tulis ya, 28 itu sama dengan 4 dikali dengan sisi. Betul banget ko friends. Dimana sekarang kita bisa mencari tahu sisinya itu adalah berapa sih? Nah caranya bagaimana kak? Caranya mudah banget ya ko friends, ko friends perhatikan sama-sama ya. Karena ini merupakan bagian yang penting nih. Jadi untuk mencari tahu sisinya itu pada kedua ruas akan kita bagi dengan 4 nih ko friends. Dimana 4 dikali dengan sisi dibagi dengan 4 adalah sisi ya. Kemudian 28 dibagi dengan 4 adalah berapa sih ko friends? Nah betul banget ya ko friends, ya itu adalah 7 betul. Nah jadi disini kita mengetahui ya, kalau sisinya itu adalah 7 betul dan satuannya adalah cm ya ko friends. Jadi disini kita sudah mengetahui jawabannya, kalau panjang sisi persegi itu adalah 7 cm ya ko friends. Wah sudah selesai nih pembahasan soal kita kali ini. Gimana mudah banget kan ko friends untuk menyelesaikan soalnya? Tetap semangat belajarnya ya ko friends, sampai jumpa di video berikutnya.